Pagi ini kami kedatangan tamu dari mahasiswa Winkas Dan dari Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur Sedang berkunjung ke kampung SDGs Salah satunya adalah melihat peternakan ayam kuntara Nah ayam kuntara ini kami pelihara Atas dasar informasi dari Prof. Bangbang Universitas Gajah Mada Jadi menurut beliau telur ayam kuntara ini sangat besar manfaatnya Terutama dalam mengobati anak yang kena stunting Berarti kan memiliki vitamin atau manfaat yang luar biasa Ini lagi bertelur barusan Dan pagi ini kami kedatangan tamu dari pengurus Lazisno MBC Wuluan Alhamdulillah berkenan berkunjung ke kampung SDGs Dan disini ada Bapak Imron Ini Bapak Imron Beliau bukan hanya sekolah di dalam negeri Tapi beliau alumni sebuah perguruan tinggi di China dan kerja di China Beliau memiliki gaji yang sangat tinggi di China Tapi beliau pulang ke Indonesia Karena hanya ingin ilmu yang ia miliki tidak hanya manfaat untuk dirinya Buat apa ilmu hanya untuk dirinya untuk kekayaan dirinya Kekayaan tidak akan dibawa pulang ke alam barzah katanya Saya ingin memanfaatkan ilmu saya Menularkan ilmu saya ini kepada masyarakat di Indonesia Sehingga bukan hanya puluhan bukan hanya ratusan Tapi sudah ribuan mahasiswa yang sudah didik oleh beliau Beliau mitra saya untuk pelatihan-pelatihan entrepreneur Nah salah satunya adalah tentang ayam Mohon dijelaskan Pak Imron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Imron Nah ini dari Imron sudah kenal Secara digital nama saya M. Imron Pribadi Bidang saya sebenarnya menekuni di bidang entrepreneur handicraft Tapi entrepreneur handicraft itu hanya sampingan Tapi hakikatnya saya itu hacker underground Salah satu hacker underground Didikan dari Singapura dan Jepang Jadi saya kuliah S1 dulu Masih zaman belum komputer Belum ada Saya alum di UNMU 92 Sama di UNED tapi tidak lulus Di UNED tidak lulus Tapi sebelumnya saya usuludin Jogja Karena faktor ekonomi tidak kuat Akhirnya saya pindah di UNMU Karena saya orang desa Nah lulus kemudian saya dapat beasiswa S2 Di UNER Tetapi tidak saya ambil Karena saya ada peluang-peluang internasional Secara itu Soskas kursus-kursus pendek Ada di Jepang Di Inggris dan banyak negara lah Akhirnya saya ambil peluang di Jepang sama di Cina Yaitu belajar recovery DNA digital Saat itu masih belum ada perkembangan digital Saya sudah belajar recovery DNA digital 4.0-5.0 Nah saya memahami digital disana Karena basic saya underground programmer Jadi saya memahami banyak platform-platform Sehingga saya menekuni underground business Akhirnya menekuni digital marketing Dari programmer menjadi digital marketing Kemudian saya memiliki produk handicraft Dan belakangan ini saya juga menekuni Bidang-bidang UMKM Yaitu khususnya saya mempelajari Banyak belajar tentang probiotik Prebiotik Untuk pengembangan apa? Pengembangan budidaya Budidaya ternak Peternakan perikanan dan pertanian Karena probiotik Prebiotik itu sangat penting Adanya Untuk pengembangan pertanian organik Dan mengembalikan alam kepada Fungsinya Sehingga alam menjadi natur laki Mau gak mau Era kedepan adalah organik Seperti di Thailand Saya sering sekali berjalan-jalan di Thailand Di pertanian di Thailand Bagaimana orang Thailand Itu kimia sudah mulai Tidak dimanfaatkan Tapi memanfaatkan Kecepatan organik Begitu juga di Jepang dan seterusnya Yang mereka negara Konon memproduksi kimia Ternyata tidak Mereka banyak memper Memperproduksi Berbasis organik Termasuk di Jepang Di Cina Di Cina itu namanya ada mall-mall Ada mall pertanian Mall pertenakan Kalau di sini mall kan tempat hujung Kalau jalan-jalan di Kuang Banyak lah Dibangcung di Fujian itu Banyak mall rumah kaca Saya pikir apa Ternyata kandang ayam Ada mall besar Ternyata pertanian Perikanan, kambing, dan seterusnya Mall-mall besar Yang kelihatannya di tepi jalan Mewah Ternyata bukan mall Itu banyak di Cina Nah Di sini saya akan menjelaskan tentang Sedikit Pemahaman saya Tentang Pertanian Jadi pertenakan itu Sebenarnya Menjadi pusat Menjadi pusat Bisnis terbaik Jadi orang yang Bisnis di peternakan itu Sebenarnya Tidak pernah Bangkrut Sebenarnya Pada prinsipnya Tapi mengapa banyak peternak Gulung Tikar Karena Kalau bicara peternakan Kan tiga Bicara peternakan itu Bicara kandang Bicara pakan Kandang, pakan, dan udara Tiga ini penting Ya Manajemen kandang Manajemen pakan Dan manajemen udara Ya Ini ayam adalah Ayam kuntara Ini ayam yang telurnya Sangat bagus memang Sangat untuk obat Dan banyak untuk Untuk apa itu Untuk stunting Protein tinggi Tetapi kalau pakannya Full kimia Pakannya full sentrat kimia Khasiatnya menjadi Menurun Ya Kalau tidak diimbangi oleh herbal Jadi tergantung pakan Begitu juga Dari kandang Ya Kalau kandangnya itu Tanpa udara Udaranya tidak segar Tidak bagus Nah Itu akan mempengaruhi Kandungan telurnya juga Ya Sehingga Kandungan telur itu Menjadi kandungan Biasa Saya sudah eksperimen Ayam horn Tahu Ayam telur ya Ayam petelur Kalau diliarkan Ya Kalau diliarkan Makannya Herbal Makanannya natural Alami Ayam petelur itu Bisa mengeram Bertelur mengerami Dan telurnya Sama dengan kampung Kalau makanannya normal Tapi melalui proses Ayam umurnya kan Efektif dua tahun Dua tahun itu maksimal lah Dua tahun itu Setelah itu afkir Nah Minimal Setelah enam bulan Ayam rata-rata ke enam bulan Baru bertelur Setelah di bulan Bulan keempat Itu dilatih dengan Pakanan organik Maka Menginjak telurnya Telurnya itu bisa Dicetaskan Maka yang disebut Joper Jadi joper Joper itu persilangan Antara ayam Belohirat Atau ayam petelur Dengan Ayam kampung Bisa beka Bisa pelung Dan seterusnya Bahkan bisa ayam Arab Atau ayam Puntara Juga bisa Maka telurnya Menjadi ayam kampung Menjadi Maka disebut joper Jawa super Atau goa Ayam goa Dan seterusnya Jadi tergantung Pada indukan Laki-lakinya Jadi bicara ayam Bicara ayam itu Adalah Bicara kandang Pakan Dan udara Barang siapa Mampu mengendalikan ini Maka sukses Di dalam peternakan Nah Perternakan ayam Paling bagus Kalau mau jadi Entrepreneur Wajib seribu Kalau ternak ayam lima Tidak akan jadi Entrepreneur Capek makanan Seratus Capek Jadi Jadi harus Kelipatan Seribu Kalau mau jadi Entrepreneur Seribu ayam itu Sangat mudah Tinggal membuat Penetasan telur Kapasitas seribu Punya empat Maka punya empat ribu Maka satu minggu sekali Maka satu bulan sekali Kita akan panen Seribu Seribu kali tiga puluh ribu Maka menjadi Per bulan Tiga puluh lima Juta Matematika ayam Sangat mudah Nah Baik itu Kalau itu bersifat Ayam Ayam potong Ya Ayam potong Atau ayam diambil Indukanya Itu berputar Ayam Jadi peluang ayam itu Menjadi Interpreneur Sangat mudah Karena tenang ayam Ilmunya tidak perlu Tinggi-tinggi Tetapi Hanya membutuhkan Tiga Tiga ini Saya harapkan Karena kita hidup Dalam Indonesia Menggunakan konsep organik Konsep organik Maka harus bicara Tiga Probiotik Dan prebiotik Permainannya Hanya fermentasi Ya Fermentasi itu Apapun benda Baik itu Aerob Atau anaerob Semua benda Ketika dikasih gula Ya Apapun Benduknya Mumpama Untuk minuman ayam Kita bikin Air akali Bicara air akali Itu kan air yang Bagus ya Maka hanya Membutuhkan Jeruk Ya Jeruk sama gula Airnya air Air Demineral Jangan air mineral Tidak bisa Ya Tau kan Ada beda Air mineral Sama demineral Demineral itu Air hujan Atau air RO Reservis Osmosis Pleo Nah itu dimasukkan Di dalam Satu minggu Maka menjadi Minuman ayam Insya Allah Ayam gak pernah sakit Dan gak perlu Divaksin Nah itu Rumus pertama Karena faktor minum kan Nah jadi ayam Kalau disukasi Sudah Sejak kecil Diminumi Air akali Tidak perlu Divaksin Saya telah membuat Riset kecil juga Di rumah Sama di teman-teman juga Ternyata gak perlu Divaksin Kemudian Kalau sekedar gemuk Ya Sekedar gemuk Maka harus Di fermentasi Pakannya Jadi pakan Kalau di fermentasi Maka kandang Tidak akan Bau Kalau kandang Bau berarti Pakannya belum Di fermentasi Ya Karena di fermentasi Akan bekerja Bakteri yang baik Dari E4 Atau bakteri lain Akan bekerja Jadi beternak ayam Itu sangat mudah Dan Di tempat kita itu Sangat gampang Sekali Asal Kita memperhatikan Tiga Ya Pak Apa Kandang Pakan dan Udara Ketika ini Terpenuhin Ayam Tidak akan mati Kena uratan Dan seterusnya Karena kita sudah Mempersiapkan Organiknya Karena organik itu Sangat murah Ada di sekitar kita Begitu juga Imun ayam Ada cahe Kencur Kunyit Temulawak Digodok Direbus Dimasukkan Ditrim Kita fermentasi Untuk minum Setiap hari Dan kita Kalau penggemukan Ada kotoran ayam Kotoran Pokoknya kok Kotoran atau daging Yang banyak telurnya Lele Ikan laut Apa Cumi-cumi Apa itu Yuyu Itu Dipotong-potong Dimasukkan Di dalam Air Dimineral Ditambah Buah nanas Ya boleh Buah nanas Kasih gula merah Dan boleh Dicampuri Daun Rempah-rempah Yang lainnya Ditutup rapat Anaerob Jadi dikasih selang Selama satu bulan Maka menjadi Penggemuk ayam Yang sangat luar biasa Jadi sangat penggemuk Ayam-ayam apapun Jadi proses itu Jadi banyak ya Dengan bahan-bahan kita Sebenarnya Ternak ayam itu Peluangnya sangat mudah Apalagi mahasiswa Lulus Tidak usah bingung-bingung Melamar kerja Jadi hanya ternak ayam Rumusnya Kelipatan seribu Maka Anda akan mendapatkan 30 juta minimal Dipotong biaya operasional 10 juta Tinggal 20 juta Pasti sukses Per bulan Per bulan Itu ya Semangat ya Jadi sangat mudah Semangat-semangat Jangan melamar pekerja Anjaran saya Jadilah Interpreneur Lulus mahasiswa Karena lulus Akan menyerap tenaga kerja Kalau ayam seribu Pasti 5 sampai 10 Tenaga kerja diserap Kalau mahasiswa 15 Berapa tenaga kerja terserap Nah kita Secara otomatis Membantu negara kita Tetangga kita Dan disitulah Kita akan disayang Allah Karena orang yang baik Bukan orang yang ahli sholat Sholatnya rutin Dan sholat itu Untuk pribadi Tetapi orang yang Bermanfaat Bagi Orang lain Kira-kira begitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini penjelasan dari Mas Imran Tentang Ternak ayam Mula Mula